Halo ko friends, jika kita memiliki soal seperti ini, dimana yang ditanyakan adalah menentukan besar anuitas yang harus dibayarkan pengusaha tersebut setiap bulan Maka kita akan gunakan konsep dimana rumusnya adalah anuitas sama dengan M dikali dengan I per 1 dikurang 1 ditambah I pangkat minus N Pertama kita lihat yang diketahui M, M itu adalah besar pinjaman, maka M nya disini kita lihat adalah sebesar 6 juta rupiah Lalu disini kita lihat untuk N, karena disini dia akan dibayar diangsur selama 12 bulan, maka N nya itu adalah 12 Lalu kita lihat untuk I, I itu adalah besar bunganya, dimana bunga tunggalnya itu sebesar 1,1% per bulan Disini berarti kita tulis 1,1% per bulan atau itu sama dengan 1,1% per 100, yaitu sebesar 0,011 per bulannya Inilah dia bunganya, lalu disini kita buat yang ditanyakan itu adalah besar anuitasnya Sehingga langsung saja kita masukkan ke dalam rumus yang kita peroleh Anuitas berarti sama dengan besar pinjaman yaitu sebesar 6 juta rupiah Dikali dengan besar bunga yaitu sebesar 0,011 per disini adalah 1 dikurang 1 ditambah 0,011 pangkat min N nya itu kan 12, maka disini min 12 6 juta dikali dengan 0,011 adalah sebesar 66 ribu Kemudian per disini 1 dikurang 1 ditambah 0,011 itu adalah 1,011 pangkat min 12 Maka hasilnya adalah 66 ribu per 1 dikurang 1,011 pangkat min 12 adalah 0,877 Maka hasilnya akan kita peroleh 66 ribu per disini 0,123 Atau besar anuitasnya itu adalah setiap bulan itu sebesar 536.585 Koma disini 366 rupiah Jawaban pada pilihan tidak ada Baiklah sampai bertemu di pertanyaan berikutnya Sampai jumpa di video selanjutnya